Kan banyak liat artis tuh terliat bahagia dan mesra sama suaminya. Iya, gue engga ya. Terus gimana tanggapan lu? Jodoh itu udah diatur gitu. Jadi kalo itu harus terjadi, itu harus terjadi. Selamat datang di episode pertama Neng Goes. Netizen, tau gak itu Neng Goes? Neng Goes itu singkatan dari Marco Neng sebenernya. Marco Neng yang biasa bilang, Neng Goes yuk. Ya udah lah gue pikir, gue akan membuat konten ini. Ya buat seru-seruan, lucu-lucuan sama temen-temen gue, sahabat-sahabat gue. Yang akan mengusik alias ngerumpi asik, Shay. Ya gitu deh. Nanti ikutin ya keseruan-keseruan dari Neng Goes. Kew! Neng! Yay! Netizen, nah ini buat mama. Ya aku. Kita mau ngobrol-ngobrol seru-seruan. Sambil kue. Yang kalian itu nanti bisa ngobrol seru. Yuk ya. Yuk. Kita mau ke sana lagi deh. Yuk. Yuk. Yuk! Yuk Datakhir. Yuk. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih Sebenarnya kan dikenal sebagai orang yang awet muda Pernah insecure gak sama diri sendiri? Banget Sebenernya Masa sih Tanya Ya yang tau hanya orang-orang terdekat gue ya Maksudnya ya Malah gue alhamdulillah kalau misalnya ada Apa namanya Bukan pujian ya tapi Apa namanya Orang bilang begini Itu jadi Pada saat gue insecure Itu kasih semangat Jadi percaya diri Jadi percaya diri Atau mungkin malah lagi Mungkin malah gue lagi percaya diri Malah bisa jadi gak percaya diri Kenapa? Karena Gue beban ya Gitu Aktifitas sehari liat Instagram Itu keliatan kan keliatan happy Apa ya Sebenarnya lo bener-bener Aslinya seperti itu Hanya untuk sebenarnya Kayak postingan aja Supaya Kalau postingan gue mencoba seril mungkin Maksudnya kan bisa liat keseharian gue seperti apa Gak ada yang dilebih-lebihkan Gak ada yang dikurangin Tapi ya pastinya Di saat gue lagi Susah atau sedih Itu gak gue pamer lah Neng gitu kan Tetapi apa yang ada di Instagram itu Gue gak Gak di Kecuali kalau Untuk sebuah pekerjaan Atau produk Ya itu beda Mau gak mau kan gue mengikuti Apa namanya Arahannya gitu kan Tetapi kalau yang gue sehari-hari Ya dandanan gue begitu Ya ngakaknya gue begitu Ya ngocehnya gue begitu Gak ada Tapi ya pastinya Yang gue lagi sedih Atau gue lagi ada masalah Kan manusia pasti ada Ya itu memang tidak ditampilkan Terus kalau dengan postingan Drama banget Kan ada postingan misalkan Gak mungkin lah Neng Gak ada Gak atau kalau tiba-tiba Ada postingan dengan kata-katanya Lo galau itu Itu bener-bener lo lagi galau Atau memang Cuma buat Ada yang lagi galau Kapan coba liat Ya misalkan ada tulisan itu Lo akan menganggapnya gimana Mungkin bisa jadi Jadi mungkin fotonya normal Iya Sekarang banyak tuh ya Quote-quote Iya quote-quote Ya biasanya sih Kalaupun kita bilang enggak Biasanya quote yang kita pilih Biasanya mewakili Keadaan kita dan rasa kita Saat ini gitu Apapun itu gitu Apapun itunya kan luas Orang gak tau Iya Ini maksudnya Urusannya sama suami Yang mana Apa pekerjaan Atau apa Atau diri sendiri gitu Itunya kan gak tergambar Tapi biasanya quote gue Iya Kan kita gak kepengen loh Orang tau Iya Menurut gue semua orang Semua manusia itu punya permasalahan masing-masing Kenapa mesti kita repotkan lagi dengan permasalahan kita Iya betul Tetapi ya Bukannya juga artinya munafik kita gak menampilkan kesedihan kita Kita memang di sosial media bukan untuk menampilkan Ya mungkin ada orang yang Di sosial media buat berkeluh kesah Buat curhat gitu Tapi mungkin gue enggak Tapi kalo dibilang selalu happy ya enggak Tapi kalo hobi ketawa iya Iya Ketawa sih pasti iya Iya Kan banyak liat artis tuh terliat bahagia dan mesra sama suaminya Iya gue enggak ya Terus gimana tanggapan lu Gue menanyakan itu Iya Gimana tanggapan lu If they're happy and they feel like to do it Maksudnya kan ada orang yang All over each other sama lovey-dovey nya kan emang ditunjukin gitu kan Iya 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 gak masalah kalo memang mereka Suka dan real asal Ya jangan kalo itu Pura-pura ya jangan juga karena Itu bom waktu buat ke depan gitu kan Tapi kalo memang mereka Seperti itu ya mungkin bisa jadi inspirasi juga buat kita Gue Gue follow pasangan-pasangan Gue punya beberapa pasangan Artis yang gue follow dan gue seneng banget Karena oh mereka gemes banget sih gitu Kayak misalnya Darius sama Dona Iya Terus I can sense and I can feel Itu real gitu Jadi bukan mereka buat-buat Dan gue dapet inspirasi dari itu Gue dapet inspirasi? Ya kayak Jennifer Bachdim sama suaminya Itu gue juga pengen sih kayak gitu tuh Terus siapa lagi ya Nana Mirdat sama suaminya Gue pengen gue ganti kan tuh Gue tusuk deh berdua Gue tusuk Saking ngirinya Nah kalo gue pengen gue ngomong sama Nana Ganti gue sehari aja ya Ya udah lu jadi Lu jadi Lu jadi Nana dong Ganti Nana Lah gue jadi itunya Lakinya Lu yang fotoin aja Terus kan suamin lo ini ganteng ya Masa sih nek Iyalah bok Duh suamin lo itu ganteng Terus banyak Apa Diluar sana kan Banyak pelakor Lu ada rasa ketakutan gak? Enggak Sama sekali ya Enggak Kalo gue punya prinsip gini Jodoh itu Udah diatur gitu Jadi Kalo itu harus terjadi Itu harus terjadi Dengan alasan yang Memang seharusnya gitu Semua orang tuh punya jalan-jalan punya path masing-masing gitu Mungkin Itu harus terjadi Untuk Ya gak tau gitu Misalnya Kita melihat ada rumah tangga yang Begitu indahnya gitu Ternyata di balik itu Di balik itu Begitu tidak indahnya Ternyata di balik itu Malah mereka solid banget Atau malah Ada yang open relationship Ada yang Maksudnya tetap sama-sama Padahal mereka punya pasangan lain-lain Ada yang Maksudnya mereka tidak punya perjanjian gitu Tetapi Kemana-mana gitu kan Ya itu Artinya memang harus begitu Memang jalannya begitu Memang adalah Ada pembelajaran di balik itu Untuk masing-masing mungkin Tapi gue tetep mengantisipasinya Oh iya Kalo antisipasi iya sama Ya kalo semua orang yang berdua tidak terjadi lah Iya pasti Iya Iya Eh Dila udah tau itu Eh kan naik darah boh Dalam 5 menit Wuhhh Gitu Tapi Anak-anak gue yang menyelamatkan gue Jadi Karakter-karakter itu diri gue tuh